Viral di BD Sosial, video seorang bocah perempuan mengalami penganiayaan berat dan dilakukan seorang pria dewasa berpakaian hijau dengan parang terikat di pinggangnya. Dalam video terlihat pelaku menyeret lalu belayangkan tendangan dan pukulan ke wajah korban. Pelaku bahkan sampai tega membakar tangan korban menggunakan korek api. Kanit PPA Polres Bulukumba, Ibtu Ahmad Khahari mengatakan penyiksaan itu terjadi di rumah korban di Desa Bonto Manai, Kejamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada minggu 8 September 2024. Pelaku mengaku menyiksa keponakan dia atas permintaan adiknya yang merupakan ibu kandung korban. Namun bukannya membina pelaku malah gelap mata menyiksa keponakannya. Motif pekerasan itu dipicu karena korban kerap mengambil uang bilik neneknya berkali-kali hingga nominal 400 ribu rupiah yang dikunakannya untuk jajan sehari-hari. Pelaku pun kini terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara, sedangkan korban telah diamankan di rumah aman tim reaksi cepat UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Bulukumba untuk mendapat pendampingan dan rehabilitasi. Pelaku melakukan pengenian yang terhadap anak di bawah umur yang merupakan kewenakannya sendiri karena anak ini sering mengambil uang neneknya untuk buat jajan. Pelaku ini disampaikan oleh ibu korban bahwa tolong beri pelajaran itu kemenakan karena sering ambil uang neneknya.